Oke guys, selamat datang di channel Baskar Mas, masih dengan hari-hari magic chest Sari ini kita bakal bermain lagi dengan Kobo Ini favorit gue guys ya, Kobo Edo Tensei Kenapa favorit gue? Karena ya emang enak banget guys Seenak itu main Edo Tensei di patch kali ini guys Ini kita lihat dulu nggak ada yang Link 2 Jadi posisi kanan, posisi kiri sama-sama aman ya guys ya Pokoknya pertama kali tuh kalau main magic chest sekarang gue ngelihat ada Link 2 atau nggak guys Kalau ada Link 2, umpetin dah ya Luoi-nya di sebelah kanan guys, jangan di sebelah kiri Tusu dia guys Ini kita ambil dulu Kalau misalkan awal-awal bisa nyala Kadia pake Masya bakal lebih bagus Ada Flicker, ada Purify Sebetulnya Purify bagus-bagus aja Cuman kalau misalkan kalian ambil Purify itu early gamenya agak sedikit kurang kuat ya guys ya Terutama kalau kalian menggunakan Luoi Jadi disini gue bakal tetep lebih milih Flicker ya guys ya Karena emang posisioningnya juga pake Flicker menurut gue lebih enak guys Ini kalian pake Masya Buat TB Valir di sebelah sini Ini ambil di sebelah sini Udah deh kita menabung dulu guys ya Pastiin kalian yang disini mepet semuanya Supaya nih musuhnya gak ada nih yang kabur kesini nih guys Biarkan Luoi-nya bener-bener pukul sendirian guys Luoi nge-skill sih ini Luoi Karena Luoi itu butuh mana nya lumayan gede ya guys ya Kalau misalkan mau dibilang Dia gak se-se-kecil itu Jadi kalau kalian pake Purify itu resiko kagak nge-skill tuh lumayan besar ya guys ya Ini emang gue tujuannya sebetulnya kalah sih Kalau misalkan ini bisa kalah ya kan Kalah satu aja oke nih guys Ini menang loh ini guys kayaknya Kayaknya bisa menang loh guys Oh enggak 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 Masih kalah ya Karena dia disini menyalakan Worm Slayer guys Makanya Kimi nya makin lama makin kuat Masakan kita bisa 3 kali kalah nih ya Lebih bagus nih sebenernya guys Anjir Masya nya banyak Kayaknya banyak guys Oke ini gini dulu aja Kalau Masya mau awal-awal bintang 2 juga kuat-kuat aja sih sebenernya sih Semoga masih kalah ya Ini gue yang sedikit sedikit bikin ragu nih ya Valdir nya bintang 2 guys Jadi bakal lumayan kuat nih pagi-pagi Wah ini kayaknya menang deh Kalau ini udah menang ya kita bakal lanjutin menang harusnya secara teori guys Tok lumayan Bakar-bakar Tapi gue sih gak mau pake skill ini dulu ya Sabar aja guys Skill ini pakenya nanti ya nanti Kalau misalkan kita udah settle gitu kan Duitnya udah oke Nabungnya juga udah oke Baru guys kalian pencet-pencet Dulu abis ini kita naikin slot dulu Sepertinya sih aldosnya harus dilepas ya ini ya Aldosnya lepas Kita coba ganti cow Ini begini Kadia nya nyala Harusnya gak mungkin kalah gak sih kalau Masya kita bintang 2 guys Temu koma limau Nah ini gak usah pencet juga menang nih Gak usah pencet juga menang ini guys harusnya guys Ya kan kita dakai ada cow bisa ngestun Valir nya bintang 2 Masya nya juga bintang 2 guys Siapa yang mau bunuh Masya bintang 2 pagi-pagi kayak begini kan Hmm ayo thunderclap langsung hilang guys Sip Kayaknya bakal main agak sedikit galak nih guys ya Darah 95 masih dapet item gak Mudah-mudahan masih dapet item guys Bagus Ada buku ini 3 ini bagus nih guys Ini juga lumayan lah Minta konsentret boleh gak minta konsentret Minta konsentret boleh gak minta konsentret Nah dikasih konsentret Becanda lu Nanti bisa buat lowi bisa buat gini ya Ini kalau dari sisi item udah pas banget guys Pas banget guys Kalian pake kadya Dapetin shield Bisa dapetin lifesteal Lifesteal itu udah enak banget sih Betulnya sih Item di sebelah sini udah oke Ini kalau kalian mau pencet Abis ini boleh-boleh aja Mau naik slot juga boleh Karena kita lagi win trick bonus ya guys ya Ini jujur ya Kalau kalian mau pencet juga gak apa-apa guys Jadi gak usah pencet pun Kayaknya kalau berenam Harusnya Masih menang guys ya Harusnya guys Ketemu gluers Gluers pake anjir akai nya Anjir akai nya guys 6 biji co Pantesan akai gua gak keluar-keluar Pantesan akai gua Kaga keluar-keluar guys Gak tau nih menang atau enggak nih guys ya Yang bisa bunuh akai nya Cuma si masya guys Dengan jurus-jurus thunder clap harusnya Ditenang dulu Ditenang dulu guys Bakar Masya tolong bunuh dulu Cakep Masih menang guys ya Gara-gara siapa guys Gara-gara masya ini guys Tukang TB Damage nya juga sakit ya Ke akay-akaian ya guys ya Sip Kalau kalian mau pake Johnson sedikit Juga bagus Supaya luoy nya lebih keras Ingat ya guys ya Ini kalau kalian mau masukin ke Apa nih Kayak mau di cover Luoy nya pake sedikit guardian Harus pake Johnson guys Karena Johnson itu langsung nabrak Kalau misalkan kalian pake Estes nih Makan si luoy nya flicker kesini nih Estes nya bakal dipukulin dong Kalau Estes nya dipukulin Setesai pukulin Estes Estes nya mati Luoy kalian bakal di hit guys Jadi mendingan pake Johnson udah paling enak Eh lemah loh Lemah loh guys Tapi pencet lah guys Pencet lah guys Gue gak mau resiko nih ya Soalnya dia ada sabar-sabar juga guys Agak sedikit mengerikan nanti Pukul 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 Tenang Kalau mati hidup lagi guys Santai Apalagi masih ada darahnya dua kali tuh ya Cakep Tabrak lagi Pukul pukul Mati Cakep Winstreet nya udah berapa bang? Sudah empat Kalau begini duit udah lumayan oke ya harusnya guys ya Gue pengen duitnya 20 sih sebenernya sih Tapi kalau kalian mau duitnya 20 berarti harus menjual Johnson sama Valir Worth it gak kita jual guys? Johnson dan Valir Jual aja dulu deh Jual dulu dah guys Oke begini Tiga Akai nya kalo abu Masih dulu dulu aja deh Aduh Dua 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 ya guys ya Wah bisa ada yang gak dapet satu nih guys Star core nya bisa ada yang gak keluar satu nih guys Berharap aja ini tetep luar ya Elemental nya sama si Kadia ya Biar bisa milih kita bos Soalnya kita kudu ada pilihan biasanya ya Ini kita bakal ambil Winter Golden Staff Winter bagus-bagus aja sih Masuk-masuk sini Masuk sini Masuk sini Terus Terus Nah kan Kadia nya gak ada kan Frozen kurang butuh Additional mana Bagus-bagus aja guys Oke cakep Begini dulu Ini kalo kalian mau memastikan kemenangan ya guys ya Menurut gue begini udah cakep banget ini guys Masukin Chloe dulu Ini sebetulnya kalo kalian gak pengen pake si Bellerick Begini dulu juga boleh guys ya Harusnya tidak mungkin kalah guys ya Lihat musuhnya ini api-api juga nih Freya nya flicker Gue juga flicker Langsung kita pencet Ya coba cari setak dulu Ini lumayan nih ya Masya nya ya Lihat tuh Masya nya banyak banget tuh guys Kalo gak ada Masya udah jebol ini Hmm Tolong 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 Itu robot-robotannya dulu matiin Robot-robotannya dulu matiin Paramis Skill Cus Ini gak ada yang bunuh Freya nya deh kayaknya deh Kayaknya Freya nya gak ada yang bunuh deh nih guys Freya Boleh yuk mati yuk Freya boleh yuk mati yuk Tun Aduh Gila guys Freya nya guys Freya nya gilingan guys Gilingan guys Freya nya guys Uh Seri kan jadinya kan Yah bagaimana lagi guys Paramis nih kalo musuhnya nyebar-nyebar gitu jadi kurang kuat ya berasanya ya Ini kalo kalian pengen naik slot boleh abis ini Ini daripada pake Paramis atau gue mendingan pake ini Tetep Paramis deh Tetep Paramis dulu ya guys Main Elementalis rame loh guys Ketemu Shigami Apakah bisa kita Apakah kita bisa berhentiin win streak dia nih guys Stone Cakep Luoi gue diserang lagi Ini memang kalo kalian main flicker-flicker di ujung kayak gini paling nggak paling susah di ketemu yang ini nih guys Karena mereka tuh mau maju aja susah jadi mereka bisa ngincer luoi kita Sekali ini skill, 2H kalo pake concentrate tuh darahnya penuh lagi, darahnya penuh lagi guys ya. 2H dia bintang 2 loh. Akibat twin streak dia bisa ngeroll tuh ya, lumayan enak. Eh, akhirnya kita pademin juga. Pokoknya kalo kita gak dikasih berapi-api, musuhnya juga gak boleh berapi-api guys. Ya, gak boleh, itu gak boleh. Ini kalo kalian pengen kesebelah sini masih boleh aja. Muka silah sini dulu juga boleh aja. Abis ini gue ngambil efek sananya. Lumayan ya kalo misalkan kita kombo belum nyala, nyalain sedikit summoner. Oke, masih tetep pencet aja guys. Nih, musuhnya nempel semua nih ya. Harusnya Faramisnya bakal lumayan ngebantu nih. Kalo musuh nempel-nempel gini, harusnya Faramisnya lumayan nih ada yang make-nya ya. Wits! Eh, mana Faramisnya guys? Wah, sumpah. Gara-gara ada ini ya, serigala-srigalaan ya guys ya. Faramisnya jadi ultinya kagak gitu nampol guys. Oke, stun dulu. Stun dulu. Masih ada Winter. Thunder Clip mati. Masih hidup lagi gak? Masih hidup lagi. Tapi gitaranya cuma 1 kali. Wah, kalah nih guys. Sakit juga nih ya, Archer-Archer ini ya. Archernya udah bener co, pantesan. Pantesan guys. Ini boleh sekali. Susah nih. Yang main Elemental ini selagi banyak guys. Tau gitu gue main 1-1 aja guys. Tapi gue udah dapet item Concentrate Energy sih. Jadi seharusnya gak perlu pusing ya guys ya. Nah, dapet Glowing One item terakhir. Lumayan banget lah guys sebenernya guys. Ini kalian bisa taruh ke Faramis pun masih gak apa-apa ya sebenernya ya. Kalau kalian mau taruh di Faramis boleh. Ini kalau kalian sebelah sini boleh. Winternya di sebelah sini. Ini bakal taruhnya di agak di depan ya guys seharusnya ya. Sip, gini dulu. Gini dulu. Oke, 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 oke. Masih ada Winter. Thunder clap. Pok, cakep. Emang Thunder clap-nya si Masya ini dari tadi ngegendong banget loh guys. Lumayan ngegendong banget ya guys ya. Bisa agak di belakang. Oke, gak apa-apa gini dulu. Ketemu Ko Malimo. Musuhnya nempel-nempel nih ya. Harusnya Faramis-nya ultinya lumayan gak sih ini. Faramis. Ulti yuk cepetan yuk. Ulti yuk cepetan yuk. Udah, posh. Nah, lumayan kan. Lumayan kan. Sekarat-sekarat kan lumayan kan. Nah, harusnya masih menang. 2 win streak bonus lagi. Pokoknya kalau kalian bisa menangin terus juga lah. Paling bagus ya guys ya. Cuma kalau misalkan kalian ya. Kalah menang-kalah menang gini. Jadi gak terlalu dominasi gitu guys istilahnya. Kita jual dulu. Sebelah sini dulu. Ini kalau kalian mau ke 6k dia. Udah bisa-bisa banget ya guys ya. Oke, sabar. Begini dulu. Harusnya kita sudah 6k dia, 6k elementalis. Kalau misalkan S3k elementalis. Kalau dapet 1kristal k dia atau elementalis masih boleh. Minta kristal yuk. Kristal lebih bagus kristal apa ya. Jadi gue lebih suka kalau dapet kristal k dia sih. Soalnya bisa buat Giniver ya. Setret lagi, ini lagi. Ini bisa ke sebelah sini. Ini bisa ke sebelah sini. Terus ini kita masukin sebelah sini dulu. Kadiahnya dapet apa yang bagus? Aduh. Ini mah buat 1-1 guys. Nah. Dua-duanya bisa dapet mana guys ya. Udah ini tinggal colok ke sebelah sini. Ini colok ke sebelah sini. Sebelah sini dulu. Terus ini 1-1nya bintang 2. Lumayan. Taruh di ujung. Di sebelah sini. Masha-nya tetap di sebelah sini. Luoi-nya kita clone aja ya. Karena ini yang bakal genong-genong bakal luoi guys. Bukan yang lain-lain ya guys ya. Ini pokoknya kalau kalian gak dapet kristalnya guys ya. Kalian gak usah buru dulu lah ke slot 8 guys. Karena ke slot 8 pun combo kalian belum nyala ya. Kalian tuh butuh 1 kristal kalau kalian mau full combo. Jadi kalau selama belum dapet kristal. Kalian mau tahan di 7 dulu. Juga gak apa-apa sebenernya. Masih aman-aman aja guys. Ini luoi gue nih. Nge-hit 2 kali. Nge-hit 3 kali. Langsung nge-skill lagi nih ya. Enaknya dapet 15 mana setiap hit. Gemeknya gede tuh ya. 30 ribu guys. Kalian bener-bener main combo kayak gini tuh gak perlu apa ya guys. Gak usah jadi-jadi banget ya. Asalkan semua hero kalian bintang 2 aja tuh udah lebih dari cukup guys sebenernya. Yes. Strik ada 2. Udah mulai boleh menggantikan Asia ya harusnya ya. Karena makin keras makin bagus guys. Mx kedua terbesar co. 4 winning streak bonus dapet plus coin 3. Lumayan kan. Ketemu Moton kak. Anjir. Itu sunnya pake Astro co. Ini sih kalau menang sih masih ajaib sih menurut gue sih guys. Kalau ini menang ajaib nih guys ya. Apakah masih menang? Gue udah bilang nih kalau menang ajaib nih guys. Walaupun gue tau sih ya kan sunnya itu rame-rame. Luwainya tuh nge skillnya terus-terusan rame-rame juga guys. Ayo luwai luwai kasih tau luwai. Kasih tau luwai. Kasih tau luwai. Tuh liat tuh kena sun terus tuh guys. Beuh. Monyet bintang 2. Kalah juga guys. Kalah juga monyet bintang 2 guys. Gak bisa ngapa-ngapain. Tuh. Damagenya 90 ribu ya wai kita ya. Cakep banget gak? Cakep dong. Ini kita. Dia udah golden totem tapi gak pecah-pecah. Gue paling kasian sih sama yang udah golden totem tapi gak pecah-pecah guys. Itu bener-bener kayak gimana ya. Sakitnya monohok banget guys. Ini kita jual ke sini. Ini masih ke sebelah sini. Masya-nya bakal gue masih simpen. Abis ini kita coba ambil jiniward ya pelan-pelan ya. Moga-moga aja ntar di ini dapet slot terakhir nih guys. Langsung kita pencet. Luwainya nempel-nempel sama Wanwan cok. Luwainya nempel-nempel sama Wanwan cok. Kok. Beuh. Luwainya sekali nge-skill tuh. Rame-rame. Sakit semua ya. Cus. Pukul. 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 Cus. Kusunya abis duluan guys. Kusunya abis duluan guys. Eh. Wanwan-nya sakit. Tolong-tolong Wanwan-nya dulu itu. Wanwan-nya dulu itu kalau boleh itu. Wanwan-nya dulu itu kalau boleh itu. Under clap. Sumpah guys ya itu ya. Ditebein sama AKI-nya berhasil banget ya guys. Bakar-bakar-bakar-bakar-bakar. Wanwan ketemu Wanwan. Kita bikin seri aja ya minimal ya guys ya. Kalau nggak bisa menang minimal kita bikin seri guys. Ini kita dapet slot kan. Berarti kita bisa langsung ke Elementalis ya. Sip. Ambil dulu. Misalnya langsung ambil buku. Ini sayang banget nih guys. Belum ada Crystal nih guys. Tapi kita dapet slot lah minimal guys. Ini kita masih butuh siapa sih. Masuk 1. Masuk 2. Ini kan jual dulu. Butuh 1 Elementalis lagi. Rafaela kek. Nah. 1. 2. Lepas. 3. Lepas. 4. Lepas. Sudah ya. Kombonya nyala ya. Ini kita kalau ntar di Iniver udah bintang 2 sih harusnya lumayan. Anjir. Luoi dia bintang 3 cok. Pantesan luoi gue agak seret guys. Biasanya kayaknya main luoi gini gampang jadinya. Ini seret amat ya guys ya. Buset. Buset. Ini namanya adalah roll terhoki sedunia guys. Gue nggak tau tuh ya dapet dari mana ya. Dapet dari mana kagak tau tuh guys ya. Ampun. 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 Dipetir hilang guys. Eudora nya lu bayangin. Eudora nya bintang 3. Luoi nya bintang 3. Dari mana itu semuanya? Dari mana guys semuanya guys? Coba kita teliti-teliti dulu. Saber Elementalis. Ini robot bakal dijaga nama dia. Kayak sebelah sini dia pake Aurora. Saber Elementalis ya guys ya. Boleh, 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 boleh. Ini guys ya. Ini masalahnya nggak gampang ini guys. Tuh lu liat. Luoi gue tuh mau flicker pun gue ada di tengah-tengah pertempuran co. Istilahnya ini. Hmm. Hmm. Dipetir. Belum mati. Jennifer gue belum mati. Belum mati Jennifer gue. Belum mati, belum mati. Hmm. Ayo lu. Bales dendam, bales dendam. Bales dendam. Hmm. Lu jangan salah guys. Musuhnya mau bintang 3 semua juga. Kalo kita hidup lagi-hidup lagi ribet ya guys ya. Cakep. Cakep. Oke, Jennifernya kalo bisa bintang 2 lebih oke. Ini kalo Jennifernya dikasih item defense. Ini kalo misalkan bisa dapet Oracle juga gue bakal hajar sih guys Oracle guys. Karena musuhnya damage-nya juga banyakan magical ya guys ya. Kalo misalkan bisa dibilang ya. Freya-nya nggak gitu ngaruh. Semua damage rata-rata bakal magical. Ini kayaknya gue pengen pindahin Luoi-nya ke sebelah sana deh. Immortal ya. Immortal BOD Glowing One. Glowing One gue udah punya. Immortal aja deh. Immortal-nya taruh sebelah sini dulu. Ini kalo kalian abis ini mau naik slot boleh. Cuma-cuma-cuma kita harus jual cowenya berarti ya. Jual cowenya dulu. Ini kita buat modal pencet sekali lagi. Ini kalo kita bisa Luoi-nya di sebelah sini sebetulnya cakep juga ya. Oke begini dulu. Langsung pencet guys. Kagak kasih rem guys. Kita percaya kok hanya dengan kekuatan edotensi aja kita bisa menang kok lawan kombo yang sangat-sangat jadi seperti ini guys ya. Tuh 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 makan tuh makan tuh. Eudora-nya bintang 3 langsung kita aim ya guys ya. Kita bakar. Kita bakar. Kita bakar. Kita bakar. Hmm 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 hmm. Masih ada Immortal gue guys. Masih ada Immortal guys. Itu Ginevere tuh nyawanya banyak guys. Ada Immortal. Ada Bersi. Beuh. Modal beginian aja menang gue guys. Kalo ada Ginevere lebih cakep tuh ya padahal ya. Oke. Kita bakal scramble-scramble dulu. Bikin musuhnya pusing. Ekan nanti baru kita positioningnya 5 detik terakhir aja guys. Bikin musuhnya bingung ya guys ya. Oke. Begini dulu. Langsung pencet lagi guys. Ini Ginevere gue masih bintang 1 loh. Tuh kenapa darahnya setengah. Kenapa Ginevere gue darahnya setengah guys. Eh tolong 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 Ginevere. Tok 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 tok. Ini curang nih ya. Masa Ginevere gue mulai-mulai darahnya setengah guys. Tidak adil ini. Tidak adil ini guys. Hmm. Ayo. Mau ngapain. Mau ngapain. Ini namanya tuh kalah power. Tapi tetep GG guys ya. Beuh. Mau ngapain coba. Ini ya ya. Sekuat itu Edo Tensei di jaman sekarang guys. Menurut gue guys. Karena kalian hero-nya kalah jadinya jauh aja. Masih bisa bantai-bantai guys dari tadi. That's what I'm talking about guys. Ginevere boleh. Lu mau masukin monyet dulu boleh. Ginevere. 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 Oh anjir monyetnya bintang 2 co. Monyetnya bintang 2. Pakai immortal. Ginevere. Monyetnya bintang 2. Boleh juga ya sebenernya ya. Kalau kalian mau taruh di sebelah sini. Monyet itu kan cuma buat bertahan. Ini duit gak ada. Gue jual aja guys. Gak bisa. Kalau gak pencet gak menang ini guys. Masalahnya guys. Kalau tidak pencet tidak menang. Jadi gue korbanin aja dulu ya monyetnya guys ya. Santai. Itu monyet di ujung-ujung guys ya. Itu udah ngumpulin setaknya tuh guys. Tiba-tiba guys. Tiba-tiba tuh kadiannya udah nyala banyak. Oh. Sementara di TBN dulu sama Ginevere. Aduh Ginevere juga bekerja lagi guys. Sabar 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 sabar. Bok. Ini minimal dia gak bisa bunuh monyet kita ya harusnya ya. Beuh. Apa itu Shigami? Mau lu bintang 3 Luoi. Bintang 3 Yudora. Mau bintang 3 yang main lah mana juga. Tetep aja guys ya kalah ya. Tetep aja kalah guys. Hmm. Ayo dikroyokin. Jadi gitu guys ya. Untuk gameplay kali ini. Menurut gue. Luoi Do Tensei adalah salah satu combo yang gampang banget buat kalian jadikan. Ini bayangin ya. Kalian ini ditabrak-tabrakin. Yang main element list banyak. Dan musuhnya ini. Yudora nya bintang 3. Luoi nya bintang 3. Tetep aja bisa kita bante-bante dengan combo yang gak seberapa guys ya. Ini bayangin. Yang Giniver nya bintang 1. Luoi nya bintang 2. Gak ada lebih-lebihnya guys ya. Tetep aja bisa menang jauh banget ya guys ya powernya itu. Lihat. 65-117 tapi menang. Jadi mungkin gitu aja untuk konten kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa di kalian like. Subscribe channelnya. Share ke teman teman kalian. Dan gue pas kalian sampai jumpa lagi di konten-konten yang pasti menarik berikutnya guys. Bye. Sub indo by broth3rmax